Kantor staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan mereka melakukan serangan strategis terhadap depot amunisi Rusia yang terletak di Karachev, Oblast Bryansk, Rabu, 9 Oktober 2024. Fasilitas ini, yang berada di area seluas 3,5 km2, diduga menyimpan budang senjata berkapasitas hingga 22 ribu ton amunisi. Menurut Intelijen Ukraina, depot tersebut berisi pesawat tanpa awak Iran, rudal Korea Utara, bom berpemandu Rusia, dan persenjataan lain yang ditujukan untuk kelompok pasukan Rusia, U-Utara, yang secara aktif terlibat dalam operasi di wilayah Kharkiv Ukraina dan wilayah Kursk Rusia. Rekaman video saksi mata yang dibagikan di media sosial menggambarkan besarnya ledakan, mirip dengan insiden sebelumnya di Toropets dan wilayah Krasnodar. Dilaporkan, meskipun depot senjata tersebut terletak 71 mil, 114 km, dari perbatasan Ukraina, para saksi mata mencatat bahwa banyak amunisi disimpan di ruang terbuka. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan pemerintah setempat telah memblokir jalan-jalan di sekitar gudang senjata. Laporan ini disebutkan didapat dari hasil ASSMnet hasil serangan tersebut. Militer Ukraina menekankan bahwa kerusakan tersebut menciptakan kendala logistik yang signifikan bagi tentara Rusia, sehingga mengurangi kemampuannya untuk melancarkan serangan di daerah-daerah kritis. Media Rusia juga telah melaporkan serangan Ukraina. Menurut laporan Aviapro, pada malam tanggal 9 Oktober, sebuah gudang penyimpanan amunisi di distrik Karachevsky di wilayah Bryansk menjadi sasaran pesawat nirawak Ukraina. Oleg Sharev, mantan wakil Verhovna Rada dan politikus pro-Rusia, menyebutkan bahwa tentara Ukraina melakukan beberapa serangan di wilayah Rusia pada malam hari. Dampak dari serangan ini masih dievaluasi. Serangan tersebut mengakibatkan kebakaran di gudang tersebut, dengan penduduk setempat mendengar ledakan keras dan menyaksikan kebakaran yang berlangsung lama.